Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Mistri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga lagi dengan judul Istri bodohku tiba-tiba menikah lagi Cerita ini ditulis oleh Zohra Bella Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung Bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu lah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Mistri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih And so Just try keep up with me Uang yang kakak kirim dicukup-cukupin ya dek Ucapku pada istriku Melalui sambungan telepon Kamu is tenang saja Uangnya cukup kok Ujarnya Aku sedikit heran dengan istriku Sudah beberapa bulan dia tidak pernah menggerutu Karena uang kirimanku Semula bila waktu gejen begini Saat aku mengirim uang 700 ribu untuknya Dia akan menggerutu panjang Mengatakan uang itu tidak akan cukup Saat ini aku bekerja di rantauan Gaji per bulanku bisa mencapai 6 juta kadang lebih Tapi hanya 700 ribu jatuh untuk istriku Itu pun aku fokuskan hanya untuk kebutuhan tari Anak kami Yang baru berusia 2 tahun Untuk beras istriku bisa dapatkan dari orang tuaku Sedang sayur sayur mayur Dia bisa petik sendiri di sawah Meski sering mengerutu tidak karuan Salwa adalah istri yang baik dan penurut Terbukti dengan tidak adanya keluhan ibuku terhadapnya Aku menikahi Salwa 4 tahun yang lalu Selama itu kami tinggal saatap dengan orang tuaku Tapi pisah dapur Salwa menang dungu Suka menggerutu Tapi dia rajin dan penurut Ucap ibuku kala itu Saat aku mengeluhkan gerutuan istriku itu Jangan pikirkan gerutuannya Bila sudah beberapa hari dia akan baik kembali kok Aku menuruti ucapan ibuku Sejak saat itu Gerutuan Salwa aku anggap hanyagin lalu Sebenarnya bukan tidak mampu aku memberi uang lebih untuk Salwa Tapi mengingat kami masih menumpang tinggal Belum punya rumah Itulah sebabnya aku meminta Salwa berhemat Agar rumah idaman yang sangat dia inginkan itu segera dibangun Besok aku akan menginap di rumah ibu Aku ingin mengambil upah memanen Di sawah Pak Hakim itu Ujar Salwa kemudian Iya pergilah Upah yang kamu dapatkan lumayan untuk menambah uang kirimanku Ucapku lega Karena Salwa akan mendapatkan uang sampingan Ya begitulah istriku bukan hanya rajin mengerjakan pekerjaan rumah Tapi rajin juga ke sawah Untuk mengambil upah memanen atau menanam Sejak dulu Salwa memang terbiasa seperti itu Sejak dia masih gadis Sampai menjadi istriku Sawah orang adalah rumah keduanya Sebelum aku merantau Hampir setiap hari aku mengajak Salwa mengambil upah di sawah orang Kemudian aku pergi dia selalu ikut Setelah berbicara singkat Membicarakan yang penting-penting saja Aku pamit untuk memutuskan sambungan telpon Sebelumnya bila aku pamit begini Salwa akan menggerutu tidak jelas Tapi sejak beberapa bulan terakhir Tidak aku dengar lagi gerutuan itu Malah saat kamu telepon butuh waktu lama baru dia menerima Malah aku sering mendapati panggilan menunggu Tidak pernah ada rasa curiga sedikitpun pada Salwa Karena wanita sepertinya tidak akan mungkin berbuat macam-macam Malam berlalu dengan cepat Siang yang terik kembali menjadi sahabat setiaku Dengan semangat membara demi terbangunnya rumah tempat tinggal anak istriku Aku bekerja tiada henti meski bermadi peluh Terik dan hujan tidak pernah aku hiraukan Bila cita-citaku untuk membangun rumah itu terlaksana Aku akan pulang dan hidup damai berkumpul bersama Salwa Jukatari Malam kembali tiba Setelah sholat isya aku kembali mengambil HP untuk menelpon Salwa Disamping ingin menanyakan uang kirimanku itu sudah diberikan padanya atau tidak Entah kenapa sejak siang tadi aku terus terpikiran kepadanya Tiba-tiba saja aku menjadi sangat rindu dengannya Seolah rindu ini tidak terbendung dan ingin segera mendengar suaranya Tut Panggilan terhubung Tapi tidak kunjung diterima Berkali-kali aku mencoba tetapi tetap sama Aku mencoba berpikir positif bahwa Salwa capek setelah seharian bekerja di sawah Itu sebabnya dia tertidur dan tidak menyadari dengan HP-nya Pikiran itu tidak berlangsung lama Rasa khawatir dan rasa rindu terhadap Salwa membuatku kembali mencoba menghubunginya Berpuluh kali aku mencoba Tapi berpuluh kali pula panggilanku tidak diterima Aku mencoba waktu Membuat jarak panggil cukup lama Tapi tetap saja sama Panggilanku tidak juga diterima olehnya Hingga hampir tengah malam saat aku sudah putus asa panggilanku akhirnya diterima juga Ini siapa? Baru saja hati kolega karena panggilanku diterima Aku kembali dibuat tidak menentu karena yang mencoba panggilanku bukan Salwa Malah orang itu bertanya aku ini siapa? Seharusnya aku yang bertanya Kamu ini siapa? Tanya aku akhirnya Aku Ma'ruf Calon suami Salwa Pemilik HP ini Calon suami Salwa? Tanya aku tak percaya Iya Sore tadi aku membawa Salwa ke rumahku Ucapnya dengan begitu riam Apa kamu kerabat Salwa? Jika iya sampaikan salamku pada orang tua Salwa Katakan juga bahwa Salwa Merarik denganku Aku mematung dengan lidah gelu Aku berharap ini sebuah candaan Tapi benarkah ini candaan sementara lelaki di seberang sana terdengar sangat serius Dengan susah payah aku mengendalikan diri Berusaha menyadarkan orang yang mengaku bernama Ma'ruf itu dari mimpinya Iya Dia sedang bermimpi Karena wanita yang dia akui sebagai calon istrinya itu masih bersetatus istriku Eh Dasar lelaki gila Mengaku istri orang sebagai calon istri Bentaku akhirnya Maksud kamu apa? Dia balik bertanya Salwa itu istriku Mana mungkin dia menjadi calon istrimu? Bentaku lagi Eh Dasar kamu yang sinting Sudah jelas-jelas Salwa itu janda ditinggal mati suaminya Masih saja mengaku-ngaku tidak karuan Dia balas membentak Tidak ada gunanya aku bicara denganmu Dengusnya terdengar sangat jelas Astagfirullah Apa yang aku dengar ini ya Allah Mengapa lelaki di seberang sana mengatakan Salwa janda ditinggal mati? Apa mungkin memang Salwa yang berkata seperti itu? Liriku dalam hati Mendadak kepala terasa pening Dada terasa sesak Amarah memuncak terasa tidak terkendali Aku mencoba mengambil nafas agar dada yang sesak terasa sedikit lega Baru saja aku undang berucap lagi Sebuah suara yang sangat aku kenal terdengar Kakak bicara dengan siapa? Suara itu terdengar samar Itu suara Salwa Salwa Ini aku Wak Aku muis Teriakku Tapi tidak ada sambutan dari Salwa maupun Ma'ruf Malah aku mendengar mereka bercakap Sepertinya Ma'ruf tidak lagi memegang apa itu Hingga dia tidak mendengar teriakanku Atau bisa juga dia sengaja tidak mau menjawab ucapanku Ada orang yang mengaku menjadi suamimu Jangan dengar ucapannya Dia pasti orang gila Matikan saja apa itu Sambut Salwa Wak Jangan begini Dengarkan aku dulu Wak Salwa Aku muis Woi Aku suamimu Wak Dengarkan Jelek Tanpa bisa aku juga panggilan pun terputus Tepatnya sengaja diputuskan Saat aku mencoba menelpon lagi Nomor Salwa sudah tidak aktif Dengan cepat aku mencari kontak ibuku Kecemasan dalam hati membuatku tidak sabar menunggu hari esok Dan memutuskan untuk bertanya pada ibuku malam ini juga Tut Panggilan tersambung Tapi tidak dijawab Ini sudah tengah malam Jadi wajar jika ibuku lambat menjawab panggilanku Karena mungkin dia sedang terlena di alam mimpi Entah panggilan yang keberapa kali akhirnya suara ibuku terdengar Dia menjawab panggilanku dan langsung bertanya dengan suara serak Khas orang baru bangun tidur Ada apa is Mengapa menelpon tengah malam begini Tanyanya Salwa mana bu Ucapku Aku langsung menanyakan Salwa Dia menginap di rumah ibunya Emangnya ada apa Tanya ibuku sambil menguap panjang Sepertinya ibuku tidak tahu apa-apa Dan pertanyaanku tidak akan ditanggapi baik Bila dia mengantuk seperti ini Juga masalah ini belum sepenuhnya benar Aku tidak mau membuat keributan tentang Salwa Sebelum semuanya jelas Untuk itu aku berubah pikiran Biarlah ibuku tidak usah tahu dulu masalah ini Tidak apa-apa Aku hanya khawatir karena sejak tadi aku menelponnya Tapi panggilanku tidak kunjung diterima juga Ucapku Dia pasti kecapai setelah panen padi tadi siang Jika tidak ada yang lain ibu mau lanjut tidur dulu ya Tanpa menunggu jawaban ibu ku langsung memutuskan panggilan Malam begitu sepi hanya nyanyian serangga yang terdengar bersahutan Seolah mengejek diriku yang sedang gelisah Karena istri ceritintaku dirampas orang Bila ini benar terjadi Harus seperti apa aku menempatkan diriku Haruskah aku melepaskan Salwa bersama lelaki lain Tidak Ini tidak mungkin terjadi Yang tadi itu hanyalah kesalahan Salwa tidak mungkin berbuat seaneh ini Kembali aku mengambil HP yang aku letakkan di bangku panjang tempat dudukku Tidak peduli dengan hawa dingin yang menusuk tulang Dengan cepat aku mencari kontak mertuaku Bukankah Salwa sejak kemarin berada di rumahnya Lalu mengapa aku bisa lupa menanyakan Salwa kepadanya Tidak membutuhkan waktu lama panggilanku langsung terjawab Suara mertuaku langsung terdengar Sepertinya tengah malam begini dia masih terjaga Hingga begitu cepat dia menerima panggilanku Namuis Kaukah ini? Tanyanya dengan ada yang sulit aku artikan Iya Ini aku Jawabku Sal? Salwa? Is? Salwa menghilang? Sejak tadi siang dia tidak pulang-pulang Tari baru saja tertidur karena kelelahan menangis mencari bunya Lemah sudah seluruh persendianku Rasa kehilangan membayang terasa nyata dan menyakitkan Ternyata apa yang dikatakan lelaki tadi benar adanya Salwa benar-benar telah mingga dari rumah untuk merarik Hah Ia Ia merarik dengannya Dosa apa yang telah aku lakukan Hingga Allah memberikan cobaan seberat ini Wajah Tari menari di pelopuk mataku Usianya baru beberapa bulan saja aku meninggalkannya merantau Aku bisa tahu dia seperti apa hanya melalui fece saja Aku sedih memikirkan anakku Hatiku hancur mendengarnya menangis tiada henti Karena mencari ibunya yang kini sudah di rumah lelaki lain Tak adakah sedikit ibadah di hati Salwa terhadap Tari Mengapa dia begitu tega meninggalkan buah cinta kami yang masih kecil itu Entah apa yang ada di hati Salwa Hingga dia senekat ini Rasa apa yang dia miliki sehingga begitu mudah berpaling pada lelaki lain Meski dia masih sah menjadi istriku Kenapa ibu membiarkan Salwa pergi Tanyaku dengan air mata yang mulai menitip pedih Ibu tidak pernah membiarkan dia pergi nak Siang tadi dia menitip Tari Katanya dia mau berbelanja ke toko sana Tapi hingga kini dia tidak kunjung pulang Berulang kali ini menelponnya Tapi dia tidak mau menjawab Keluh mertuaku Mengapa ibu tidak mencarinya Tanyaku lagi Aku sakit Aku kalut Tidak tahu harus berkata apa lagi Kemana ibu harus mencarinya Ibu juga tidak bisa kemana-mana Karena Tari terus saja mengamuk Nanda mertuaku terdengar sedih Apa ibu ingin tahu Kemana Salwa pergi Ucapku dengan hati hancur Kamu tahu dia pergi kemana Katakan nak Katakan Salwa pergi kemana Dari mana kamu tahu Kemana dia pergi Salwa merarik bu Dia sudah berada di rumah calon suaminya Kamu jangan mengada-ngada Tidak mungkin Salwa seperti itu Saat tegang seperti ini Seharusnya kamu tidak usah bercanda Seorang ibu selalu ingin yang terbaik untuk anaknya Terlebih ibu Salwa yang merawat Salwa Dan juga rani adiknya Seorang diri Sejak mereka kecil Dia tentu ingin Salwa baik-baik saja Dia tentu tidak ingin anaknya itu berada dalam masalah Ataupun membuat masalah Apalagi masalah berat seperti ini Aku yakin Mertuak itu tidak pernah Bermimpi anak sulungnya Kami minggat dari suaminya Untuk menikah lagi Dengan lelaki lain Aku yakin Mertuak kemurni Tidak terlibat dalam masalah Minggatnya Salwa Terbukti dengan Respon dan ucapannya Yang terdengar begitu kaget Tidak mungkin aku bercanda Dalam masalah seberat ini ibu Ibu tidak percaya Dengan apa yang kamu katakan Salwa itu dungu Mana mungkin dia bisa berpikir Untuk lari darimu Dan ingin menikah Dengan lelaki lain Aku juga tidak percaya Dengan apa yang aku dengar Aku juga begitu ingin Agar apa yang aku dengar itu salah Tapi kenyataannya itu benar Salwa sudah berlari Bersama lelaki lain Yang bernama Maruf Astagfirullah Ada apa dengan dirimu Wak Mengapa berbuat seaneh ini Aku tahu Hati mertuaku sangatlah sakit Tapi bila dibandingkan dengan Rasa sakit hatiku saat ini Maka sakit dirinya Tidak seujung kuku Bila dibandingkan dengan diriku Bukan hanya rasa sakit Tapi rasa malu Akibat harga diri Yang seperti diinjak-injak Membuatku ingin Menenggelamkan diri Di dasar samudera Sengaja aku putuskan Panggilan telepon Aku biarkan mertuaku menangis Karena kelakuan anaknya itu Biarlah malam ini Aku habiskan dengan berkeluh kesah Dan menahan pedihnya hati Biarlah malam ini Aku menyepi bersama gelap Dan dinginnya malam Tak ingin ku bejamkan mata ini Aku akan terjaga Sampai pagi nanti Di halaman rumah kayu ini Tak ada yang tahu aku begini Semua teman kerjaku Yang tinggal serumah Denganku sudah mendenggur Dan tidak peduli Dengan cerita hatiku Biarlah esok pagi Semuanya akan jelas Aku akan meminta Coto untuk pulang Menyelesaikan masalah ini Salwa istriku Dia masih berada Dalam tanggung jawabku Sedikit demi sedikit Langit yang terutup Malam kelam mulai nampak Karena matahari Indak terbit Begitu pagi telah hidup Dan hirup pikuk Teman-temanku mulai terdengar Aku bangkit dari bangku panjang Tempatku dari semalam Rumah mandor kesitulah Kakiku melangkah Tanpa rasa malu Aku memberikan mandor Yang sudah seperti Sadorga itu Sarapan dengan masalahku Aku menceritakan Apa yang kualami Tanpa terlewat sedikitpun Dia begitu kaget Dengan penuturanku Tanpa pikir panjang Dia mengambil hape Menelpon bos Meminta izin cuti untukku Setelah bos memberi izin Dia langsung mengajakku Mengurus segala sesuatu Yang berkaitan dengan kepulanganku Siang mulai teri Ketika semua urusan Kepulanganku sudah rampung Saat aku sedang Mengemas pakaian ku HP ku pun berdering Panggilan dari ibuku Nak Segeralah pulang Salwa berbuat kurang ajar Begitulah panggilannya Aku terima Dia berseru menyuruhku pulang Terlalu sibuk dan panik Membuatku lupa Mengabarinya sejak tadi Tentang kepulanganku Salwa kenapa bu Aku pura-pura bertanya Wanita dungu itu Lari bersama pria lain Dari mana ibu tahu Mertuamu meminta kakakmu datang Kami pikir dia meminta datang Karena ada sejatan Tapi ternyata Begitu kakakmu datang Rombongan selabar Dari lelaki yang mengacau Suami Salwa yang dia dapati Aku terdiam Tidak mampu lidahku bergerak Menjawab ucapan ibuku lagi Di belakang ibuku terdengar Kasah kusuk yang begitu ramai Sepertinya berita tentang Salwa Telah tersebar Dan kini keluarga ku Pasti sedang berkumpul Membahas masalah itu Sudah aku ingatkan Untuk tidak membiarkan Muiz memberi istri wanita dungu itu Tapi kalian tidak peduli Wanita dungu itu Tidak mengerti baik Buruk Hingga dengan entengnya Meninggalkan suami dan anak Untuk bersama lelaki lain Dengan sangat jelas Aku mendengar seruan Sarah Kakak iparku Aku akan pulang besok Ucapku cepat Aku sengaja tidak menyanggapi Ucapan Sarah Justru aku kesal padanya Karena mengatai Salwa Sejak dulu dia memang Tidak menyukai istriku itu Dia iri karena Salwa Lebih disayang oleh ibuku Ia pulanglah Agar masalahnya menjadi jelas Ucap ibuku Muiz pulang Muiz pulang Kasian Muiz ya Sudah dapat istri dungu Eh malah ditinggal pula Padahal Muiz ganteng Sementara Salwa kucel Tapi kok bisa Malah Salwa yang berpaling Seharusnya Muiz lah yang selingkuh Meninggalkan Salwa Duh bagaimana ya rasanya Ditinggal istri kabur Dengan lelaki lain Kasian Muiz Dia diinjak-injak Istrinya yang dungu itu Begitu tiba di kampung Bisikan dan seruan buruk Yang menyambutku Jika saja tidak ingin Meluruskan masalah Dengan enggan rasanya ku pulang Karena aku yakin Aku akan mendengar ucapan-ucapan Seperti ini Tak hanya di luar rumah Begitu tiba diambang pintu rumah pun Sambutan serupa yang aku terima Langsung saja Cerekan wanita dungu itu Ucap Sarah Istri dari Kak Rohim Kakak mertuaku Jangan terburu-buru Seperti itu Tanyakan dulu Kenapa Salwa begini Mungkin saja dia dipaksa Seru ibuku Bahkan tidak seteguk pun Mereka menawarkan aku air Setelah aku menempuh Perjalanan begitu jauh Mereka justru Menawariku pilihan Bercerai dan bertahan Bila tidak ingin Meluruskan masalah Serta hati masih cinta Pada istriku itu Untuk apa aku pulang Jika percerai yang aku pilih Tentu sudah aku lakukan Set pertama kali Aku menerima kabar Salwa bersama lelaki lain Benarkah taibu Aku tidak akan buru-buru Ucapku kemudian Kamu sama dungunya Dengan istrimu itu Isis Bisa-bisanya Kamu mau mempertahankan Wanita yang jelas-jelas Setelah menginjak harga dirimu Ketus Sarah Sarah Jangan terlalu berapi-api Biarkan saja Mois memutuskan sendiri Apa yang terbaik menurutnya Kak Rohi membalas Ketusan istrinya Tidak mudah mendapatkan Istri penurut Seperti Salwa Ibu minta Pertahankan dia Bisik ibuku Bukan hanya Sarah Yang menyeru ku menceraikan Salwa Keluarga lain juga Menyetujui Ucapan kakai parko itu Kamu itu tampan Is Wanita yang lebih cantik Sepuluh kali lipat dari Salwa Bisa kamu dapatkan dengan mudah Mengapa begitu bodoh Mempertahankan wanita Tidak benar sepertinya Iya Apa sih yang kamu lihat Dari wanita dungu itu Hingga tidak mau menceraikannya Meski dia telah berhianat Andai aku jadi dirimu Is Sudah aku buang dia Tanpa sedih melihatnya lagi Aku memilih diam Tidak mau membalas Ucapan keluarga aku Masalah akan bertambah runyam Bila aku mendebat mereka Bukannya aku bodoh Mempertahankan istri Yang telah berkhianat Tapi aku ingin Mendengar dan melihat dulu Sebenarnya Seperti apa kejadiannya Apa alasan Salwa Hingga berbuat seperti itu Waktu terus berputar Siang yang begitu menyengat Kini mulai sedikit teduh Semua keluarga aku Yang tadi menyambut kedatanganku Belum ada yang beranjak Mereka masih setia menemaniku Hampir semua yang hadir Memintaku untuk menceraikan Salwa Hanya ibu dan ayahku saja Yang memintaku untuk Mempertahankan Salwa Saat tengah berbincang Membahas masalah diriku HP ibuku berdering Aku melihat dia berbicara serius Entah dengan siapa Tapi begitu panggilan telah berakhir Ibuku mendatangi tempatku Kemudian berseru Ayo Kita kesana Utusan dari lelaki Yang merampas Salwa Sudah berada di rumah Pertuamu Ucapnya Benarkah Tanya aku Iya Rahim Panggil kepala dusun Juga tetua yang hadir Di kampung ini Usahakan yang kamu datangi Dan ajak ikut adalah mereka Yang hadir di pernikahan Dandikmu dulu Seru ibuku Tanpa membuang waktu Rahim beranjak sementara Diriku masuk ke kamar Kemudian mengambil segala sesuatu Yang berkaitan dengan pernikahanku Dengan Salwa Termasuk surat nikah Dan kartu keluarga Setelah semua orang Yang hendak ikut ke rumah Mertuaku berkumpul Kami pun berangkat Tempat tinggal Mertuaku tidaklah terlalu jauh Rumahnya ada di kampung sebelah Rumah sederhana Mertuaku penuh sesak Di halaman rumah pun Orang-orang telah penuh berkerumun Hampir semua yang hadir Menatap aneka arahku Mereka berseru Begitu aku tiba Itu kan Mu'is Kapan dia pulang? Mu'is datang Kapan Mu'is pulang? Kasihkan si Mu'is Yah Tidak kuhirakan ucapan mereka Aku terus melangkah cepat Menuju pintu rumah mertuaku Sebelum mengucap salam Ruangan mertuakulah yang aku dengar Sambil menggendong tari Dia menyambutku Hatiku perih melihat tari Yang terpekur dalam gendongan neneknya Dengan sisa air mata Yang masih menggenang Mu'is Kapan kamu pulang nak? Lihatlah anakmu Tak hentinya dia menangis Mencari ibunya Istrimu itu buta Dia tidak punya hati Begitu tega menikalkan anaknya Yang masih kecil ini Ucapnya sambil menatap sendu Pada tari yang masih terisak Dengan cepat aku meraih Anakku menghapus sisa air matanya Kemudian mendegapnya Dengan hati yang hancur Dengan penuh sayang Aku membelai rambut acak-acakannya Sabarlah sayang Ayah akan mengembalikan ibumu Lirihku kemudian Siapa dia? Bisikan rombongan Utusan dari keluarga calon suami Salwa Bisa aku dengar Begitu aku masuk Dan mengambil tempat duduk Di dekat kepala dusun Kampung mertuaku Antalah? Jawab temannya yang lain Setelah semua mengambil tempat duduk Kepala dusun mulai berbicara Setelah mengucap salam Dan sedikit berpasa basi Kepala kampung Salwa Yang bernama Pak Mardi itu Mulai berbicara pada inti masalah Saya minta maaf Karena terlambat mengetahui masalah ini Kemarin Saksudara-saksudara datang Nyelabar Saya tidak ada disini Ucap Pak Mardi Nyelabar Atau yang biasa disebut Proses adat masyarakat Lombok ya Berupa datangnya utusan Dari pihak calon pengantin pria Pada keluarga calon pengantin wanita Untuk mengambarkan Bahwa sayang wanita Sudah berada di rumah lelaki Yang menjadi calon suaminya Oke Kita lanjut Tidak apa Tapi kemarin kami mendapat masalah Karena Ibu Salwa Menyebut Kami Tidak baik Malah dia berkata Bahwa Salwa Sudah punya suami Lelaki dengan kumbis tebal Yang terlihat paling berwibawa Di antara teman-temannya Menyambut ucapan Pak Mardi Sepertinya dia itu Kepala dosun juga Itulah masalah yang ingin saya luruskan Ucap Pak Mardi Utusan yang berjumlah empat orang itu saling tatap Kemudian mereka kembali menetap fokus pada Pak Mardi Jadi Kebenarannya seperti apa Kami sudah menanyakan pada Salwa Dia berkata tidak mempunyai suami Dia mengatakan suaminya telah meninggal Ucap Pak Kumis Astagfirullah Liriku Astagfirullah Semua orang juga meliris sama dengan liriku Ucap mahruf waktu itu ternyata benar Salwa yang mahasiswa menjadi istriku itu mengatakan Jika aku telah mati Sungguh tega dia berkata seperti itu Pak Mardi yang duduk di dekatku menggeleng Mengusap wajahnya dengan kasar Kemudian dia menepuk mudaku Ini Dia Dialah suami Salwa Ucapnya kemudian Tapi Salwa berkata jika suaminya sudah tiada Sangga salah satu dari utusan itu Calon suami Salwa adalah adikku Sebelum Salwa kami ambil adikku itu juga Berkata jika Salwa adalah janda Dia bercerita Suami Salwa meninggal beberapa tahun yang lalu Ucapnya lagi Kalian telah dibodohi Salwa Seru Kumara Tentu saja aku marah karena meski telah diterangkan Para utusan itu seperti tidak percaya dengan yang dia dengar Apa Salwa yang membodohi kami Atau memang kalian yang menipu kami Ucap lelaki tadi dengan ada marah juga Kami tidak menipu kalian Adikku Muis memang suami Salwa Kami suam menjadi saksinya Kami ini adalah saksi saat pernikahan mereka Bentar Kak Rohim Kak Rohim terlihat begitu geram dengan ucapan lelaki tadi Sabar him Kita bicarakan Masalah ini dengan baik-baik Ucap kepala dosen yang ikut bersama kami tadi Dia yang duduk di dekat Pak Rohim Berusaha menenangkan kakakku itu Jika kalian masih tidak percaya Sebaiknya lihatlah ini Ucapku kemudian Sabil menyodorkan surat nikah Dan kakak yang aku bawa Dengan cepat lelaki tadi mengambil apa yang kusodorkan Dia membuka dan memperlihatkan kepada rekanya Kurang ajar Wanita itu menipu kita Ternyata benar Dia adalah suaminya Lelaki tadi mengeram marah Begitu buku nikahku sudah dia baca Iya Kita terperdaya Balas Pak Kumis Ma'ruf mempermalukan kita Seru yang lain Jangan salahkan adikku Dia juga menjadi korban penipuan wanita itu Lelaki yang mengaku kakak dari calon suami Salwa itu Tidak terima adiknya disalahkan Awas saja wanita itu akan aku beri pelajaran Ucapnya lagi Jangan coba-coba menyakiti istriku Bentahku dengan cepat Bisa jadi adikmu itulah yang memaksa atau mengancamnya Aku belum percaya sepenuhnya Jika dia merarik dengan adikmu secara sukarela Oke Disini Mas Nara jelaskan Merarik itu Dalam budaya lombok Dimana calon pengantin wanita dibawa ke rumah pengantin pria Biasanya dengan cara dilarikan atau dicuri Istilah singkatnya merarik itu budaya kawin lari Masyarakat lombok Ya oke Kita lanjut Lelaki bodoh Istri merarik lagi masih juga dibela Asal kamu tahu istrimu itu sudah menghabiskan uang adikmu dalam jumlah yang besar Kakak Ma'ruf itu membalas membentak Kamu berani mengatai adikku Di rumahnya sendiri Kamu orang jauh Disini kamu hanya tamu yang datang karena salah faham Jangan coba-coba memancing keriputan Seharusnya kamu bersyukur kami bermurah hati Menyambutmu dan meluruskan masalah ini dengan baik Jika orang lain di posisi ini Kalian pasti akan dipolisikan Kak Rohi membalas garang ucapan kakak Ma'ruf Kaudir Jaga sikapmu Disini kita yang salah Benar yang dia katakan Seharusnya kita bersyukur karena disambut dengan baik Pak Kumis menegur lelaki yang ternyata bernama Kaudir itu Tapi benar wanita itu penipu Wanita itu telah mengambil uang adikku Menurut cerita Ma'ruf setiap bulannya dia mengirim 3 juta Dan dia rutin mengirmi wanita itu uang Dalam kurun waktu yang satu tahun Ucapan Kaudir membuatku terperanjat Bukan hanya diriku semua orang yang hadir juga kaget dengan ucapannya itu Begitu banyak uang yang sudah Salwa ambil dari Ma'ruf itu Ternyata Salwa lari bersamanya karena dia telah diberikan uang yang banyak Begitu banyak uang yang Salwa ambil Apa itu benar? Apa mungkin Salwa bisa menipu seperti itu? Semua yang hadir berkumam Saling bertanya bingung Benar kata mereka Apa mungkin istriku itu bisa menipu seperti ini? Aku sangsi dengan ucapan Kaudir Salwa begitu polos Meminta uang lebih pada aku pun tidak pernah terang-terangan Dia hanya bisa meminta dengan gerutuan saja Aku tidak percaya dengan ucapanmu Tolaku kemudian Iya, aku pun kurang percaya Salwa itu sangat telah polos Mana mungkin dia bisa menipu seperti ini? Ucap paman Salwa juga Aku pun sama dengan kalian Tidak mempercayai ini semua Wanita itu memang terlihat polos dan bodoh Tetapi sebenarnya sangat licik Seru Kaudir Jangan mengatai istriku terus Yang bodoh dan licik bukan dia Tetapi adikmu itu Bentahku marah Meski semua orang mengatakan Salwa dungu dan bodoh Tapi aku tidak pernah menganggapnya begitu Bagiku Salwa tidak dungu Keadaanlah yang memaksanya menjadi seperti itu Semua orang melihatku dengan tatapan yang sulit aku artikan Mungkin mereka heran padaku karena masih saja membela Salwa Padahal jelas-jelas dia telah lari bersama lelaki lain Aku begini bukan membela pengkhianat Tapi aku merasa ada kesalahan hingga Salwa berbuat seperti ini Hati ku yakin jika dia dipaksa oleh si Marvito Aku tidak terima dengan semua ini Penibu itu harus mendapat hukuman Juga bila uang adikku tidak kembali Jangan harap istrimu itu bisa kamu ambil lagi Kaudir berseru marah Jangan memperbesar masalah seperti ini Jika mengancam akan menyakiti seperti ini Lalu untuk apa kami menerima kalian dengan baik Tujuan kami kesini untuk meluruskan masalah yang bengkok ini Ucap kepala dusunku Kaudir terdiam Sepertinya dia menerima ucapan kepala dusun yang memang mengarah kepadanya Para otosan itu kemudian saling berbisik Sepertinya mereka berembuk untuk mengambil keputusan yang tepat dari masalah ini Dalam masalah ini kalian yang salah Bukan kami Ucap Kak Rohim Saat otosan itu masih berembuk Beberapa saat kemudian mereka yang saling bisik berhenti Sepertinya keputusan sudah mereka dapatkan Dengan pelan namun pernah ada tegas Pak Kumis kemudian berkata Ya kami mengaku salah Untuk itu kami meminta maaf dan membuat keputusan Kami mengalah Datanglah mengambil salwa Tapi dengan syarat Kembalikan uang yang telah dia ambil dari Maruf Kami tidak berbohong soal uang itu Bila kalian masih ragu Tanyakan langsung pada salwa saat kalian menjemputnya besok Bagaimana Is Apa kamu sanggup dengan syarat itu Tanya kepala dusunku Tentu Tentu saja aku akan sanggup dan siap Jawabku dengan cepat Tapi aku mengajukan perjanjian Tolong jangan sakit istriku Bila besok aku menemukan dia tidak baik-baik saja Kalian akan aku polisikan Wajah Khadir memerah Bibirnya menyeringat Sepertinya dia tidak setuju dengan yang aku katakan Tapi Pak Kumis kemudian menyanggupi kemauanku Tanpa peduli dengan ketidaksetujuan yang diperlihatkan oleh Khadir Aku akan menjamin keselamatan salwa Aku berjanji akan melindunginya Ucap Pak Kumis Seiring dengan tercapainya keputusan dari masalah yang ditimbulkan oleh salwa Azan menghrib berkumandang Setelah meminta maaf padaku dan pada semuanya yang hadir Pak Kumis, Khadir dan dua temannya pamit pulang Kampung kami sangatlah jauh dari sini Letaknya di pedalaman salatan sana Besok saat kalian akan kesana Pasud ini akan datang lagi untuk menjadi penunjuk jalan untuk kalian Ucap Pak Kumis sambil menunjuk lelaki yang ada di dekatnya Aku menjawab dengan agukan Dan ucapan terima kasih karena dia telah mau menjamin keselamatan salwa Bagaimanapun juga sangat wajar jika Khadir itu marah dan ingin menghukum salwa Itu sebabnya aku membuat perjanjian agar dia tidak semena-mena pada salwa Azan maghrib telah usai ketika aku juga pamit pada mertuaku untuk pulang ke rumah Sengaja aku meninggalkan tari padanya Karena dialah yang bisa membuatnya sedikit tenang Besok setelah salwa kembali Anakku itu tidak akan menangis lagi Wajah sangar dan tatapan sinis dari hampir semua anggota keluarga aku menyambut kedatanganku Sepertinya Karohim yang sampai rumah lebih dulu Sudah menceritakan semuanya Hingga keluarga aku nampak marah Mungkin mereka tidak setuju dengan keputusan yang aku ambil Dari mana kamu akan mendapati uang sebanyak itu is Karohim memulai percakapan Wajahnya nampak kusut terbaca resah yang mendalam dari tatapan matanya Uang hasil kerjaku selama ini Aku rasa cukup untuk itu kak Jawabku Bukankah uang itu akan kamu gunakan untuk membuat rumah Tanya paman adik Adik dari ayahku Bangun rumahnya belakangan saja Kita selesaikan saja masalah ini dulu Ucapku Kamu benar-benar gila is Secantik apa sih kamu melihat salva itu Begitu bodohnya dirimu membuang uang begitu banyak Hanya untuk wanita yang telah lari bersama lelaki lain Hah? Kamu mikir gak sih? Apa kamu lupa Betapa lelahnya kamu bekerja hingga mendapatkan uang sebanyak itu? Juga apa kamu yakin Jika istri dungumu itu tidak melakukan sesuatu dengan calon suaminya itu Apa kamu yakin dia masih suci? Dengan panjang lebar Sarah berkata sinis Di hatiku tidak pernah tersirat hal kotor seperti yang diucapkan kakai parku itu Aku percaya salva tidak akan menyumbang terlalu jauh seperti itu Aku ingin salva kembali bukan karena aku bodoh Tapi aku juga merasa bersalah padanya Karena selama ini kurang perhatian kepadanya Salva tidak akan seperti itu Ketusku Apa yang kamu tahu? Kamu disini dan dia disana bersama lelaki lain Sadarlah Is Di dunia ini begitu banyak wanita Ceraikan saja dia Dan menikahlah dengan wanita lain Iya Is Bagaimanapun juga salva telah mengingatimu Mengapa kamu tidak sadar akan hal itu? Mengapa justru ingin mengeluarkan uang untuk mengembalikannya? Kak Hilda Ikut berbicara ternyata dia juga ingin agar aku melepas salva Jangan dengarkan mereka Is Wanita lain memang banyak Tapi tidak ada yang seperti salva Dia itu pesan hangat penurut Meski semua orang menganggapnya dungu Tapi dia baik menurutku Ibu mendukungmu untuk membawa salva pulang Ibu juga yakin simpananmu itu cukup Untuk mengganti uang yang telah diambil salva Ucapan ibuku semakin menguatkan hatiku Untuk membawa salva ke rumah ini lagi Semua keluarga aku menggerutu tidak setuju dengan ucapan ibuku Kedua kakakku juga terlihat tidak menerima keputusanku Kak Hilda dan Kak Rohim dengan jelas menolak Tapi ketika ibuku terus saja mendukungku Akhirnya mereka mengalah juga Oke Aku sudah mengingatkan Tapi bila kamu bersikeras juga Maka Aku memilih mengikuti saja kemauanmu Ucap Kak Hilda Aku pun sama Sebenarnya tidak setuju Namun apa boleh buat Bila kamu memaksa untuk mengembalikannya juga Sambut kak Rohim Malam larut membawa hati kian resah Tanpa rasa mengantuk sedikitpun Aku duduk termangu di sisi ranjang yang selama ini menjadi tempatku menghabiskan malam bersama salva Entah kenapa Timbul rasa bersalah di hatiku terhadap istriku yang diculuki orang dukung itu Aku merasa bersalah karena selama ini kurang perhatian kepadanya Aku lelah Gerutunya waktu itu Ketika tahan tinnya ibuku menyuruhnya melakukan ini itu Tapi tidak pernah aku indahkan keluhannya itu Apa mungkin Sebab itu salva memilih lari bersama lelaki lain Apa selama ini sebenarnya dia tidak suka dengan suran ibuku Tapi malu untuk menolak Selama ini aku tidak pernah terlalu peduli dengan apapun yang salva lakukan Asal nasi dan lauk sudah tersedia Aku tidak akan mengusik dirinya lagi Aku juga tidak pernah berlaku romantis kepadanya Tapi bukan berarti aku tidak mencintainya Itu semua terjadi karena aku memang tidak bisa romantis seperti orang-orang Aku terus merenung memikirkan sebab salva meninggalkanku Hingga akhirnya aku lelah Kurembahkan tubuh penatku Kemudian memenjamkan mata Aku terlelap dan terbuai di alam mimpi Anehnya aku memimpikan salva Dalam mimpiku salva begitu kegirangan begitu melihatku dan langsung setuju Ketika aku mengajaknya pulang Gemah azan subuh membuat wajah ceria salva sirna Aku terbangun dan tersadar Jika kebahagiaan tadi hanyalah mimpi Sebelum aku beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu Kutengah adakan tangan memohon pada sang pencipta agar mimpiku menjadi nyata Hembusan angin pagi membuat hati menjadi sedikit tenang Titik-titik embun yang berkelawan di terpa matahari Membuatku berani merangkai pengharapan Kicau burung yang saling saw seolah memberikanku semangat Agar tetap kuat dalam menghadapi cobaan ini Setelah sarapan pagi usai Kak Rohim datang dan langsung membicarakan tentang penjemputan salva Dia berkata bahwa jam 10 nanti Lelaki yang menjadi petunjuk jalan itu akan datang Dia juga berkata bahwa telah menyewa angkot Untuk membawa beberapa orang yang akan ikut menjemput salva Pukul 10 lebih Kami telah berada di dalam angkot Setelah penunjuk jalan bergerak kami pun ikut membuntutinya Benar kata pak kumis itu Tempat mereka sangatlah jauh Sudah 3 jam berkendara tapi belum sampai juga Setelah hampir 4 jam berkendara akhirnya penunjuk jalan menghentikan motornya Dia turun kemudian menghampiri angkot kami yang ikut berhenti juga Kita sudah sampai di rumah itulah salva berada Ucapnya kemudian Sambil menunjuk rumah besar menan megah Yang tidak jauh dari tempat kami Di pedalaman seperti ini ternyata ada rumah semegah itu ya Gumam kepala dusun yang duduk di sebelahku Sepertinya lelaki yang melarikan salva adalah orang kaya raya Ucap Kak Rohim Aku menarik nafas panjang Menajamkan pandangan pada rumah besar yang ditunjuk oleh tadi Di dalam halaman rumah yang luas Telah berkerumun begitu banyak orang Sepertinya mereka penduduk disini Yang sengaja menyambut kedatangan kami Mengapa begitu banyak orang ya Tanya Kak Rohim Apa mungkin mereka menunggu kita Jawabku Bagaimana jika mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik pada kita Ucap paman salva tiba-tiba Kami saling pandang Kaki yang sudah bergerak untuk melangkah turun Aku tarik kembali Bagaimana jika yang diucapkan paman salva itu benar Mengapa kami begitu gegabah mendatangi kampung orang yang merebut istriku Bagaimana jika mereka telah mengatur siasat Pura-pura baik dan menerima keputusan Tapi sebenarnya mereka marah dan kini setelah kami berada di kampungnya Keluarga maruf dan seisi kampungnya akan berbuat buruk kepada kami Beberapa orang salah satunya adalah Pak Kumis mendatangi kami Aku yang semula ragu menjadi yakin begitu melihat kepala dusun itu Bukankah kemarin dia sudah menjamin keselamatan salva Lalu apa mungkin kini dia akan membiarkan warganya berbuat buruk pada kami Mari salva dan yang lainnya sudah menunggu Ucap Pak Kumis sambil melongokkan wajahnya ke dalam mobil Iya kami akan turun Ucapku cepat sambil menyikut lengan kepala kampungku yang bisa kami panggil Tohir itu Ayo Ucap Pak Tohir kemudian Sambil memberi isyarat pada semua yang ikut untuk segera turun Ternyata tidak ada perlakuan buruk Meski semua orang menatap dengan tetap penantah Tapi tak ada satupun yang mencacah apalagi menyerang Bahkan banyak bisik-bisik yang terdengar justru memuji diriku Apa suaminya yang mengenakan baju merah itu? Aku rasa iya karena dia yang paling muda Jika iya sungguh gila si salva itu meninggalkan suami yang taman rupawan seperti itu Demi si ma'ruf Suaminya ganteng juga ya? Iya bagai langit dan bumi dengan si ma'ruf Aku belum tahu bagaimana rupa lelaki yang telah merupakan salva dariku Tapi bila mendengar ucapan orang-orang berarti aku lebih menang darinya dalam hal rupa Tapi bila harta yang menjadi ukuran tentu akulah yang kalah Melihat dari rumahnya saja aku bisa melihat jika ma'ruf itu lelaki kaya raya Bukan seperti diriku yang berhemat demi sebuah rumah Mari Masuklah Aku terkesima dengan ramahnya penyambutan kodir Dia yang kemarin sangat emosi terlihat ceria dan tenang Begitu pula dengan raut wajah orang-orang yang sudah berkumpul di ruangan luas rumah ma'ruf itu Tak ada yang nampak panik Semuanya terlihat tenang seperti kodir Hati berdersir tidak kearuan melihat ketenangan mereka Apa yang telah terjadi hingga emosi yang diperlihatkan kemarin berubah menjadi ketenangan Ketika mengambil tempat duduk pak tohir berbisik padaku Apa yang terjadi ya? Mengapa semua orang nampak begitu tenang? Aku juga bingung Mereka sangat tenang Soalnya tidak terjadi apa-apa Padahal kemarin mereka terutama kodir sangat emosi seperti tidak mengamuk Bisiku pula Sebelum kebingunganku terjawab Pak Kumis mulai berbicara Berbahasa-bahasa seperlunya lalu beralih pada masalah inti Jadi Dimana istriku? Tanyaku kebegitu pak Kumis selesai meminta maaf Atas nama keluarga ma'ruf Dia ada di dalam Jawab kodir Tidak perlu menunggu lama lagi Biarkan dia keluar dan ikut pulang bersamaku Tegasku Bagaimana jika dia tidak mau ikut pulang bersamamu? Ucap seorang lelaki yang duduk dekat dengan kodir Bagaimana jika Salwa lebih memilih tinggal Dan menikah denganku? Ucap lelaki itu lagi Dan ucapannya itu membuatku tahu jika dialah lelaki yang telah melarikan Salwa Jadi kamu lelaki yang merampas istriku? Bentahku Aku tidak merampas Kami suka sama suka Jawabnya dengan enteng Semua ini Maksudnya apa? Bukankah kemarin kita menyepak hati untuk mengambil Salwa kembali? Bahkan adikku sudah membawa uang yang kalian katakan telah diambil Salwa Mengapa sekarang kalian malah menahannya? Kak Rohim ikut membentak marah Bukan kami yang menginginkan ini semua Salwa lah yang menolak untuk ikut pulang bersama kalian Seru kodir Bagaimana ini pak kepala dusun? Mengapa jadi pelin-pelan begini? Bukankah kemarin kesepakatan telah dibuat? Mengapa sekarang kalian tidak membiarkan Salwa ikut pulang bersama kami? Pak Tohiri juga ikut bicara Mohon maaf Ucap Pak Kumi sambil menangkupkan kedua tangannya Di sini saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi Saya sudah melakukan tugas dengan benar Meluruskan masalah bengkok ini Tapi kenyataannya Salwa kekeh menolak untuk kembali pada Mois Bahkan dia memilih untuk kabur daripada ikut pulang bersama kalian Hatiku ngilu mendengar ucapan Pak Kumis Seburuk itukah aku bagi Salwa Hingga ia lebih rela kabur daripada ikut pulang bersama aku Jangan memperbodoh kami Bisa saja itu hanya ucapanmu Bukan ucapan Salwa Kak Rohi membantah marah ucapan Pak Kumis Iya Salwa tidak mungkin seperti itu Ucapku Benar kata kakakku Mungkin semua ini hanya akal-akalan mereka saja Aku tidak akan percaya lagi bila bukan Salwa yang langsung mengatakannya Tidak mungkin rasanya Salwa lebih memilih lelaki dengan tampangan itu dibandingkan diriku Kami tidak berbohong Salwa memang lebih memilih adikku ini Untuk menjadi suaminya Sambut Khodir Aku tidak percaya Tolaku cepat Kamu harus percaya Aku dan Salwa saling mencintai Berbesar hatilah untuk menceraikannya Aku mohon ceraikan saja dia Agar bisa dia hidup bahagia denganku Tidak Itu tidak mungkin Bentaku marah Malah aku berdiri ingin menampar mulut aneh si Ma'arv itu Bila saja Pak Thohir tidak menahanku Tentu bibir lancang si Ma'arv itu sudah kuantam Sabar Is Sabar Duduklah Ucap Pak Thohir sambil menarik bajuku Dengan kesalah ku menepis tangan Pak Thohir Tetapi menurut untuk duduk kembali Setelah aku sedikit tenang Pak Thohir berseru Kami ingin berbicara dengan Salwa Tolong biarkan dia keluar Serunya dengan tegas Bawa Salwa keluar Pak Kumis langsung berseru dan beberapa saat kemudian Salwa keluar Dengan diapit oleh seorang wanita parubaya Darah aku berdeser begitu melihat Salwa Setahun lebih tidak bertemu membuat terinduku membunca Ada saja disini tidak banyak orang Tentu aku sudah berlari mendekatnya Saat Salwa sudah berjalan di depanku Bergegas aku berdiri dan menjegatnya Wak Ini aku Aku mui suamimu Mari pulang denganku Wak Kita pulang Tanpa rasa malu aku memegang tangan Salwa Dan langsung mengajaknya pulang Tidak Aku tidak mau pulang Tolak Salwa sambil menepis tanganku Aku mematuh di tempat Sesaat lidahku kelur mendengar penolakan Salwa Terlebih saat istriku itu mundur dan bersembunyi Di punggung wanita parubaya yang mengapitnya Emosi yang memuncak Darah terasa mendidih karena dipermalukan seperti ini oleh istri sendiri Yang kini kelihatan beda di pandanganku Kenapa tidak mau pulang Wak Apa dia mengancamu Apa mereka memaksamu Tak ingin menyerah begitu saja Aku mencoba menanyai Salwa Tidak Tidak ada yang mengancam atau memaksanya Bukan Salwa yang menjawab Tetapi kau diri yang berseru Sebaiknya tutup dulu mulutmu Biarkan Salwa yang menjawab Biarkan adikku bicara dengan istrinya Kak Rohi menyambut dengan sengit Kutarik nafas panjang mengembuskannya dengan kasar Sejenak ku edarkan pandangan menatap semua orang Yang kini menegakkan wajah menghadapku Karena posisiku berdiri tepat di tengah-tengah mereka yang duduk melengkar Karena tidak enak dan merasa kurang sopan Berdiri di tengah duduknya para tetua Akhirnya aku memilih duduk lagi Tanpa mendapat jawaban apapun dari Salwa Setelah aku duduk Salwa pun dibawa duduk pula oleh wanita yang bersamanya Pandanganku terus tertuju pada Salwa Aku tidak tahu kenapa dia nampak berbeda Apa mungkin karena sudah berpisah sekian lama Hingga kini dia nampak bersinar Mengapa di saat runyam seperti ini rinduku padanya semakin bergelora Salwa Kami datang untuk menjemputmu Mari pulang bersama kami Ucap Pak Tohir membuat desiran rindu di jiwaku sedikit boyar Hatiku bahkan patah ketika kembali Salwa menyatakan penolakannya Aku tidak mau pulang Aku ingin menikah dengan Ma'ruf Ucapnya tanpa raw teragu sedikitpun Bukankah kamu masih bersuami? Kenapa ingin menikah lagi? Apa kamu tidak tahu jika perbuatan seperti ini adalah dosa? Ucap Pak Tohir Aku tidak mau lagi menjadi istri Mois Dia sangat pelit Aku mau menjadi istri Ma'ruf saja Ucapan Salwa membuatku malu setengah mati Aku yakin wajahku kini pasti merah padam karena malu dan marah Tidak bisa seperti itu Jika kamu ingin menikah lagi kamu harus bercerai dengan Mois Bentak Pak Tohir Iya, cerai kan saja Aku sudah terlalu lelah menjadi istri Mois Aku juga tidak suka pada ibunya Juga istri kakaknya Mereka jahat padaku Gumam Salwa dengan keras Tutup mulutmu Jika memang sangat ingin menikahilah laki lain lagi Jangan menjelek-jelekan keluargaku Dasar perempuan genit Kak Arohim membentak dengan mata melotot Salwa menunduk takut Jangan takut pak Aku akan selalu membelamu Tetaplah dengan pendirianmu Kamu juga berhak bahagia Seru Ma'ruf Sudah aku katakan Jangan terus campur Biarkan kami menyelesaikan masalah ini Dia masih istri saku Hanya aku yang berhak mengaturnya Sedang kamu hanya perusuh yang merampasnya Aku bentak Ma'ruf dengan sinis Dia memang istrimu Tapi tidak pernah kau bahagiakan Kasian Salwa Bila terus-terusan hidup denganmu Dia tidak akan merasakan bahagia seumur hidupnya Keluh Ma'ruf dengan suara pelan Apa yang kamu tahu tentang keluarga adikku? Mengapa begitu gampang mengatakan Salwa tidak akan bahagia selamanya Bila bersama dengannya? Kamu pikir dirimu Tuhan Yang bisa memberi bahagia dan derita pada orang? Karohim menyambut ucapan Ma'ruf Aku bukan Tuhan Tetapi dengan ketulusan hati aku yakin bisa membagikan Salwa Aku termenung mendengar ucapan berapi-api dari bibir Ma'ruf Benarkah dia setelus itu pada Salwa? Aku tidak peduli setelus apa dirimu Kenyataannya Salwa adalah istriku Dan dosa bagimu bila merebut wanita yang masih bersuami Ucapku dengan pelan Tapi Salwa tidak mau lagi menjadi istrimu Dia menginginkan adikku Seru Qadir Karohim mengepalkan tangannya Dia terlihat sangat marah Jangan dengarkan kata-kata mereka Bahwa saja Salwa pulang sekarang juga Suka tidak suka Mau tidak mau Dia istrimu Dan kamu berhak terhadapnya Seru Karohim sambil berdiri Tidak Aku tidak mau pulang Ibu Tolong aku Salwa memekik sambil memeluk wanita yang sejak tadi bersamanya Sepertinya wanita itu adalah ibunya Ma'ruf Aku mohon jangan paksa dia Dia wanita yang sama penderitaannya dengan anakku Biarkan mereka hidup bersama Anakku Ma'ruf sudah terlalu lama menderita Jangan tambah lagi penderitaannya Wanita yang sejak tadi bersama Salwa yang ternyata benar ibunya Ma'ruf itu Memohon dengan menangis pedih Aku tidak mengerti penderitaan apa yang dia maksud Begini bu Meski apapun alasannya tidak boleh meminta seperti ini Salwa ini istri orang Dan sungguh sangat tidak lazim Ketika ibu meminta istri orang untuk menikah dengan anak ibu Pada suami sahnya lagi Pak Thoyer menjawab permintaan ibu Ma'ruf dengan pelan Bagaimana ini Ruf? Apa kita akan biarkan Salwa dibawa pulang? Tanya ibu Ma'ruf dengan air mata yang mulai mengalir Aku tidak Aku tidak tahu bu Bila mereka memaksa Kita tidak bisa berbuat apa-apa Jawat Ma'ruf dengan tersendat Bahkan di kelopak matanya ada caran pening yang mengenang Tapi aku tidak mau pulang bu Aku ingin tinggal selamanya disini Aku ingin berkubur di kampung ini Aku tidak ingin meninggalkan orang baik seperti kalian Orang baik yang berhatian dan membentuk kemas banyak Salwa berseru Dia tetap menolak untuk pulang Wanita gila harta Jadi itu sebabnya kamu tidak mau pulang? Karena mereka memberikan harta wanita rakus? Hah? Bentak Karohim Baru saja aku menyadari Salwa terlihat beda dan bersinar Karena banyaknya emas yang menempel di tubuhnya Malu Sungguh terangat malu rasa hatiku Dengan begitu nyata Salwa menolakku berkali-kali membujuk dia tetap menolak Aku bisa memaksa Salwa untuk ikut pulang Dengan ku seperti yang dikatakan Karohim Tapi bagaimana kedepannya? Apa Salwa akan sama dengan Salwa yang dulu? Bagaimana jika baru saja sehari di rumahku dia kabur lagi mencari Maruf? Hatiku lemah Terlebih saat Salwa menyanjung keluarga Maruf Aku kecewa ketika tak sedikit pun Salwa menyebut tari Menanyakannya kabarnya pada aku Jiwaku nelangsah ketika tak ada sedikitpun binar rindu di mata Salwa terhadapku Malah dengan binar penuh cinta dia menatap Maruf Apa yang ingin aku pertahankan dari istri seperti ini? Cintanya telah berpindah tempat pada lelaki dan keluarga yang membuat hidupnya lebih nyaman Untuk apalagi aku memaksa agar dia pulang Menjadi istriku lagi bila dengan sangat kerasnya dia menolak Bahkan meminta perlindungan pada calon mertuanya Apapun yang kalian katakan Aku tidak akan ikut pulang Aku ingin bercerai Aku tidak mau lagi menjadi istrimu Ucap Salwa Jika memang itu yang kamu inginkan Baiklah Aku akan menceraikanmu Liriku kemudian Is Apa kamu serius? Tanya Kak Rohim Iya Kamu tidak main-main kan Is? Kamu tidak jadi membawa Salwa pulang? Tanya Pak Thohir Aku menjawab dengan gelengan Raut bahagia dari Salwa dan semua keluarga Maruf membuat hatiku teriris Penyambutan mereka pada Salwa sangat jauh berbeda dengan penyambutan keluarga ku dulu Salwa Aku melepas talak untukmu Mulai detik ini kamu bukan istriku lagi Akhirnya kata itu terucap juga Alhamdulillah Pekik Ibu Maruf Bahkan Maruf sendiri melakukan sujud syukur Aku tarik nafas dalam-dalam mengembuskannya perlahan Mencoba membuang rasa kesalah Marah Kecewa Dan malu Tanpa berpamitan pada siapapun Aku beranjak keluar tanpa menulis sedikitpun pada Salwa Dan keluarga barunya Aku tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya Aku juga tidak mau tahu Andai mereka langsung menikah tanpa menunggu Masahida Salwa bukan lagi tanggung jawabku Kesalahan apapun yang akan dia lakukan dosanya tidak akan mengalir lagi kepada aku Baru saja kaki menapaki halaman Terdengar suara seruan kodir Salwa akan menunggu Masahidanya disini Untuk sementara dia akan tinggal di kampung sebelah Di rumah pamanku Tidak ingin mendengar apapun lagi Aku ayunkan kaki dengan cepat menuju angkot Bisik-bisik semua orang yang masih berkerumun di halaman membuat hatiku semakin ngilu Duh malang benar ya nasibnya Datang dari tempat yang begitu jauh untuk mengambil istri Tau-taunya gagal Kasiannya padahal orangnya ganteng Tapi memang ganteng Tapi kata si Salwa dia itu pelit Makanya dia lebih memilih ma'ruf Yang selalu menjadi bahan bulian itu Tak ku herahkan ucapan mereka lagi Aku memasuki angkot dengan cepat Dari dalam angkot aku memandangnya rumah megah milik ma'ruf Dan ternyata rumah megah yang ada di sebelah rumah tempatku tadi Adalah rumah ma'ruf juga Dari bisik-bisiknya aku dengar rumah itulah yang akan ma'ruf tinggali bersama Salwa Titik bening tidak terasa menetas di bibiku Rasa malu dan rendah diri membuat mata dan hatiku menangis Sekarang Salwa tidak perlu lagi menunggu bertahun-tahun Dan terbangunnya rumah mungil seperti janjiku Dia langsung mendapatkan rumah megah Begitu resmi menjadi istri ma'ruf Tak ada kata yang bisa aku ucapkan Ketika semua rekanku sudah menaiki angkot pula Meski Kak Rohim dan yang lainnya terus memaki Tapi aku tetap diam Memalukan Salwa benar-benar memalukan kita Geram Kak Rohim Iya Kita datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk dibuat malu Geram patuhir pulang Aku tidak menyangka keponakanku yang dijuluki dungu itu akan memperlakukan kita seperti ini Ucap Paman Salwa Sedikitpun tidak aku sambut ucapan mereka Aku tetap diam Bahkan hingga angkot melaju dan kami kembali tiba di rumah Aku tetap diam membisu Oke Kita beralih ke sudut pandang Salwa Salwa dungu Salwa dungu Begitulah nyanyian anak-anak bila menjumpahiku Bukan tanpa sebab mereka berkata begitu Mereka mengatahiku karena aku memang dungu Di saat teman sebayaku sudah lulus SD Aku masih tertinggal di kelas 4 Ketika teman sebayaku sudah pandai menulis dan membaca Aku hanya bisa mengeja saja Kepandaianku hanya sebatas mengeja Bahkan tulisanku lebih jelek dari cekatan ayam Aku tidak tahu mengapa seperti ini Aku sangat ingin bisa pandai seperti teman-temanku Tapi semua itu terlalu sulit bagiku Entah sudah berapa kali aku tinggal kelas Mungkin karena terlalu lelah mengajariku Akhirnya aku dinaikkan Tapi sayang Di saat kelulusan aku kembali gagal Dan mendapat malu entah yang keberapa kalinya Aku tidak lulus Dan parahnya di antara puluhan siswanya Akulah yang tidak lulus Hahaha Salwa dungu tidak lulus Salwa dungu tidak lulus Hampir semua teman-temanku berseru menghina diriku Aku hanya bisa tertunduk diam Karena membantah dan melawan pun tidak ada gunanya Tahu memang benar yang mereka katakan Aku ini memang dungu Bukan hanya teman sebaya yang mengatahiku dungu Orang-orang tua pun selalu berkata seperti itu Bahkan ibuku sendiri pun mengatahiku dungu Bila dia sedang marah kepada aku Aku memang dungu seperti yang mereka katakan Tapi aku juga punya hati Aku juga bisa malu dan kesal Aku memang tidak pernah marah Apalagi menangis saat mereka mengatahiku dungu Tapi jujur Hatiku sakit saat julukan itu disebut berkali-kali Terlebih oleh ibuku sendiri Dasar dungu Umbat malu saja Sudah berulang kali tinggal di kelas Kini tidak lulus pula Mau jadi apa kamu ini? Lulus SD pun tidak Ketus ibuku begitu aku mengambarinya tentang ketidaklulusanku Kata Kata bu guru aku bisa ngulang lagi kok Ucapku sambil meneguk wajah Mau berapa tahun kamu SD? Apa kamu mau SD sampai kamu tua? Sudah Tidak usah mengulang segala Lebih baik kamu menjadi pengembala Ucap ibuku dengan marahnya Aku tidak bisa membantah Aku diam menerima keputusan ibuku Di rumah ini tidak ada yang bisa aku lakukan selain menurut Karena dengan begitu beban yang ibuku pikul tidak akan semakin berat Setelah beberapa kepergian ayahku beberapa tahun yang lalu Hidupanku sangat telah memperhatinkan Hidupan kami yang memang miskin menjadi bertambah fakir begitu ayahku pergi Pantang-pantang ibuku mencari riski untuk menafkai aku dan adikku Rani Saat ayahku meninggal dulu Rani baru berusia 2 tahun sedang diriku belum masuk SD Bisa dibayangkan Betapa repotnya ibuku waktu itu Mencari nafkah seorang diri sambil menjaga aku dan adikku Karena itulah ibuku nampak lebih tua 10 tahun dari usia yang sebenarnya Pagi tiba lagi dengan awan yang menggelantung gelabu Pagi ini cuaca begitu senduh Sesenduhku hatiku Hari ini adalah hari pertama aku mengembala itik seperti yang diinginkan ibuku Dengan hati kesal sedih dan kecewa aku giring beberapa ekor itik di pinggiran jalan menuju sawah Dari kejauhan aku sedang melihat beberapa teman sekolahku yang lulus dulu berjalan beriringan Sepertinya mereka hendak ke sekolah Aku kesal Kenapa hari pertama aku mengembala itik bersama dengan hari pertama mereka masuk sekolah Kutepikan langkahku berusaha menghindar dari mereka semua Aku malu bila harus berpapasan dengan teman-temanku yang hendak sekolah Sementara kini aku menjadi pengembala itik Ku geser terus kakiku hingga hampir terjatuh ke sawah Saat mereka sudah berjalan di depanku aku membalikkan badan Meski begitu mereka mengenaliku juga Dan apa yang ku khawatirkan akhirnya terjadi juga Hinaan itu terus dan terus aku dapatkan Bukankah kamu sawah Dungu apa yang kamu lakukan disini mengapa tidak sekolah Hei Dungu sekarang ini hari pertama masuk SMP mengapa kamu malah disini dengan pakaian gembel Iya apa kamu tidak sekolah Bagaimana dia akan sekolah bukankah dia tidak lulus Oh iya aku lupa lalu apa yang sedang dilakukan si Dungu ini Hahaha lihat sawah Dungu menjadi pengembala itik Lihat itu aku yakin itik-itik itu miliknya Hahaha kasian sekali ya menjadi pengembala itik Lebih kasian lagi itiknya hanya beberapa ekor saja Dia kan orang miskin mana ada uang untuk membeli itik banyak Aku tidak bisa menahan diri lagi Aku menangis sambil berlari mengejar itik-itikku yang sudah berada di depan sana Sebelahnya sejak tadi aku ingin pergi Tapi mereka menghalangiku Bahkan saat aku sudah berada renggang dengan mereka Gelak tawa dan hindaan marah bisa aku dengar Gua hapus kasar air mataku dengan langkah cepat Ku giring itik-itikku menuju sama orang Tak ada gunanya terlalu lama menangis Toh aku sudah biasa dihina seperti ini Tak ada gunanya terlalu memikirkan ucapan mereka Toh besok atau lusah aku tidak akan bertemu mereka lagi Karena besok dan seterusnya aku akan memilih jalan memutar Agar tidak mendapat malu lagi Waktu berputar sangat cepat Setahun, dua tahun, tiga tahun telah berlalu Entah pagi yang sudah keberapa kalinya Aku kembali menggering itikku yang beberapa ekor ini Meski bertahun telah terlewat Tapi itikku tidak kunjung bertambah Baru saja itik-itikku keluar dari kandang Ibuku memanggil Pak Mulai hari ini kamu tidak usah gembala itik lagi Ucapnya Bagian mendapat berlian hatiku sangat senang mendengar ucapan ibuku Sudah sejak lama aku ingin berhenti menjadi pengembala itik ini Tapi tidak berani meminta pada ibuku Kini tiba-tiba ibuku menyuruhku berhenti Aku sungguh sangat bahagia Itik-itik itu akan ibu jual Kamu juga sudah besar Sudah waktunya membantu ibu mencari uang Ikutlah dengan ibu mengambil upah memetik cabai di sawah Pak Salim Tidak membantah sedikitpun Aku langsung menyetujui kemauan ibuku Aku malah senang karena bisa menghasilkan uang seperti yang ibu katakan Dengan begitu kehidupan kami tidak terlalu memperhatinkan lagi Mengambil upah menanam ataupun memanen di sawah orang ternyata lebih seru Ketimbang mengembala itik Banyak teman yang bisa membuatku terpinggal karena ucapan ataupun tinggal lucunya Walaupun kebanyakan mereka orang-orang tua Tapi tak apa Aku tetap suka Setiap musim tanam ataupun musim panen Aku tidak pernah absen mengambil upah Saking seringnya aku menjadi akrab dengan orang-orang yang berumur jauh di atasku Dari mereka aku tahu banyak hal tentang kehidupan Sebenarnya kamu itu cantik Tapi sayangnya tidak bisa merawat diri Begitu biasanya mereka mengatahiku Di sini tidak ada yang mengatahiku dungu Mereka yang bersamaku adalah orang dari kampung sebelah Kampung asal ibuku Berbeda dengan kampung tempat tinggalku Hampir semua orang memanggilku aku dungu Pak, apa kamu sudah punya pacar? Tanya Bu Halimah Wanita seumur ibuku yang selama ini paling dekat denganku Hehehe, belum bu Jawabku cengengesan Sabar, bila waktunya nanti akan ada lelaki yang mengingat kamu dengan tulus Ucap Bu Halimah sambil memetik tomat yang sudah ranung Aku mendecah dalam hati Sebenarnya umurku memang sudah waktunya mengenal lelaki Bahkan teman-teman yang seumur denganku sudah ada yang menikah Bahkan punya anak Tapi aku berbeda dengan mereka Aku anak sawah yang kusam dan tidak bisa mengurus diri Manalah mungkin adalah lelaki yang mau denganku Bukan hanya penampilanku saja yang kusam Tapi pakaian dan tempat tinggalku juga Di saat para gadis berpakaian baru dan indah Aku hanya menggunakan baju yang itu-itu saja Jangan bertanya Kenapa upah memanen tidak digunakan untuk membeli baju Bila digunakan untuk membeli baju Terlalu sering Maka jatah makan untuk kedepannya akan hangus Karena mengambil upah di sawah orang itu tidak ada setiap hari Sementara kami bertiga butuh makan setiap hari Sebenarnya aku juga sangat ingin seperti mereka Berpakaian indah dan rapi Mempunyai kekasih Juga bergaya dengan HP dan emas Mereka semua mempunyai itu Hanya dirikulah yang tidak ada Di kampung ini aku seakan dianggap orang tua Karena penampilan juga teman bergaulku adalah orang tua semua Itu pun aku bergaul hanya di saat sawah saja Sementara bila di rumah hanya Rani dan ibukulah yang menjadi temanku Aku hanya keluar rumah bila ada perlu saja Seperti berbelanja kebutuhan dapur dan lainnya Pagi yang tenang hujan semalam menyisakan titik bening di pucuk daun Lain dari biasanya Ketika baru saja habis mandi ibuku mengambiliku Dia memintaku duduk di depannya Dia membawa sisir dan bedak tabur Serta gincu yang entah dari mana yang didapatkan Kamu sudah dewasa Wak Sudah saatnya kamu merawat diri Ucapnya sambil menyisi rambut kusutku Aku hanya mengangguk Merasa aneh dengan apa yang ibuku lakukan Entah apa yang merasukinya Hingga tiba-tiba mendandaniku seperti ini Lihat Kamu menjadi cantikan bila seperti ini Ucap ibuku lagi masih meletakkan cermin retak di depanku Dengan seksama aku melihat bayanganku sendiri di cermin Aku tersenyum sendiri Begitu melihat wajahku yang terlihat sedikit berubah Kulit wajah sedikit cerah Dengan bibir berwarna merah tipis Kenakan baju ini Ucap ibuku kemudian Dengan senyum simpul ibuku menyadorkan baju yang tersimpan dalam plastik transparan Dengan tangan gemetar aku mengambil baju itu Tak sadar Bibirku bergumam lirik Baju baru Iya Ini baju baru Ibu tidak tahan mendengarmu menggrutu terus Ucap ibuku kemudian Yang dikatakan ibuku memang benar Bila aku menginginkan sesuatu atau kesal dengan sesuatu Maka menggrutulah yang aku lakukan Aku hanya menjawab ucapan ibuku dengan cengengesan Sana Belilah kerupuk untuk lo kita hari ini Ucap ibuku setelah baju baru panjang dan longgar telah aku kenakan Tanpa berkata lagi aku bergegas ke warung yang letaknya sekitar tiga rumah dari tempat tinggalku Begitu yutiba Ibu-ibu yang sedang berbelanja menatap dengan alis bertaut kepada aku Bila seperti ini kamu terlihat bersih ya Wak Iya Kesan dungumu tidak terlalu ketara Tetaplah seperti ini Merawat diri dan dandan Kamu cantik bila seperti ini Mereka memuji tapi tak lupa pula menyelipkan kata dungu itu Meski begitu aku senang dengar ucapan mereka Walau masih ada yang menyebut dungu Tapi ada yang berucap dengan nada tulus Aku hanya menjawab dengan cengengesan ucapan mereka Setelah memberi kerupuk Aku pulang dengan bercingrak kriang Bahkan hingga malam hari saat aku hendak tidur ucapan ibu-ibu itu masih terngiang Sumur hidup baru kali ini aku mendengar pujian seperti itu Sungguh Sangat bahagia rasa hatiku Untuk itu aku berjanju untuk merawat diri dan dandan seperti ini terus Pagi hari Aku terbangun dan wajah berseri dengan semat baru Aku ingin lekas mandi dan dandan lagi seperti kemarin Kebetulan hari ini ada hajatan di kampung sebelah Dan untuk pertama kalinya ibuku meminta agar aku yang pergi Sekitar pukul sembilan aku sudah siap berangkat Aku dandan dan tak lupa pula mengenakan baju baru yang aku pakai dari kemarin Wah Tumben kamu yang pergi hajatan Biasanya ibumu saja yang pergi Malah lebih sering tidak pergi karena tidak ada Untuk membeli gula atau beras Selalu saja ada yang membuat hatiku kesal Baru saja kaki melangkah mengikuti para tetangga yang akan pergi juga Ada saja perkataan tetangga ku yang tidak enak di hati Apa yang tetangga ku katakan itu memang benar Semua orang juga tahu itu Tapi tidak ada salahnya untuk tidak mengungkitnya juga Lah Salwa dungu juga ikut Tanya Hayati gadis kampungku Melihat penampilan Hayati seketika hatiku mencuat minder Baju dan dandanannya sangatlah indah Hayati begitu wangi dengan kulit wajah putih mulus Ditambah lagi kalung dan anting emas Serta sebuah hapi besar yang ada di tangannya Membuat Hayati nampak sempurna Aku hanya bisa diam sambil menuduk malu Aku pikir hanya ibu-ibu saja yang akan menghindari hajatan Aku tidak tahu banyak gadis juga yang ikut salah satunya Hayati Sepanjang perjalanan tahantinya ibu-ibu mengeluhkan kecantikan Hayati Maupun gadis yang ikut lainnya Sementara Hayati dan teman-temanku tahantinya pula membicarakan masalah HP Dan juga kekasih mereka Aku memilih berjalan di barisan paling belakang Baju dan dandanan serta rupa yang ala kadarnya ini Membuatku merasa tidak layak menjajarkan diri Dengan mereka yang rapi dan cantik Tak ada juga yang peduli denganku Semuanya nyasibuk saling bicara tanpa melibatkan diriku Hilang gairah Ya begitulah yang aku rasakan Hati semakin merasa tertekan dan mindur begitu sampai di tempat hajatan Para pemuda-pemudi berkumpul begitu banyak Tentu dengan tampilan yang sangat indah Hanya dirikulah disini yang masih gadis Tapi berpenampilan seperti orang tua Pemilik hajatan menyebut kami dengan ramah Kami dipersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan Saat acara penjamuan Hayati dan teman-temannya bertingkah aneh Mereka mengeluarkan cermin kecil dari tas kecil yang mereka bawa Kemudian bercermin malah menambah bedak dan ginju mereka Hilir mudik para pemuda tampan memasuki tempat duduk kami Sambil membawa dulang dan meletakkannya satu persatu di depan kami Oke disini mas nama jelaskan Dulang itu dalam arti Loyang berisi nasi dan lauk pauk khas orang hajatan Oke lanjut Jadi ini sebabnya Hayati berdandan karena ada banyak pemuda yang akan masuk Membawa makanan Gumamku dalam hati Aku yang baru pertama kali menghadiri hajatan tidak tahu menau dengan semua tata cara ini Saat Hayati dan teman-temannya terus mencari perhatian bahkan menyapa para pemuda Justru aku merengut karena malu dan minder Aku hanya bisa menunduk tanpa berani menatap seorang pun pemuda yang keluar masuk membawa dulang Kamu is? Sapaan halus Hayati pada seseorang pemuda yang meletakkan dulang di depanku Sekilas aku mendongak ingin melihat wajah lelaki yang disapa dengan halus lembut oleh Hayati Tapi saat aku mengangkat wajah lelaki bernama Mois itu Sedang berpaling menghadap Hayati Eh Yati, kamu juga ikut? Ucap lelaki itu lalu berdiri dan pergi dari hadapanku Aku tidak tahu seperti apa dia Yang aku tahu Hayati sepertinya suka dengan pemuda itu Setelah semua orang mendapatkan dulang, para pemuda pun keluar Mereka meninggalkan kami agar bisa makan dengan leluasa Setelah hajatan selesai, aku pun pulang Begitu pula dengan teman sekampungku, mereka pun pulang bersama lagi denganku Semakin hari Kak Mois semakin teman saja ya Ucap Hayati ketika kami sudah berada di jalan kampung Iya, dia tampan dan sopan ya Timpal Atun Sepertinya Mois sangat cocok dengan Mois, Yati Ibu tetangga sebelum rumahku berseru Hayati tersenyum simpul, dia nampak malu-malu Kak Mois itu tampan Tentu banyak wanita yang menginginkannya Manalah kita tahu, mungkin dia juga sudah punya calon istri Ucapnya kemudian Iya, mungkin saja calon istrinya justru salwa dungu Timpal Atun sambil berterbahak Semuanya ikut terbahak Hanya diriku yang semakin tertunduk malu Sungguh tidak bisa kubayangkan ya Wanita kucal, dekil, hitam, dungu Bahkan berpenampilan ibu-ibu bersandidikan Mois yang taman rumpawan Hayati menambahkan dengan ucapan yang menyakitkan hati Pasti kelihatan lucu Seru yang lainnya Ada-ada saja Lelaki rentah pun mungkin akan berpikir seribu kali Untuk menikahi salwa dungu Apalagi lelaki sekelas Mois Ucap Hayati Ucapan demi ucapan yang keluar dari bibir mereka Membuatku sakit Tapi tas tetes pun air mata yang tumpah Aku sudah dewasa Pantang bagiku menyanyiakan air mata Atau juga mungkin air mataku telah kering Hingga tak ada lagi yang keluar meski hati terasa dirajam Aku tidak bisa menjawab ataupun membantah perkataan mereka Aku hanya bisa menggerutu untuk mewakilkan kesalannya hati Pelahankan langkahmu Wak Biar kita berjalan belakangan Bisik bibirku kemudian Sepertinya bibi kasihan pada aku Hingga mengajakku menyisikan diri dari orang-orang cantik itu Tanpa menjawab aku ikut kemauan bibi Setelah rombongan itu berada cukup renggang Bibi mengajakku pulang melewati pematang sawah Sepanjang perjalanan aku hanya diam Mataku menatap awas hamparan padi yang masih mengijau Hembusan angin membuat ujung-ujung daun bergoyang Semuanya terlihat indah seperti riak ombak Pemandangan indah yang terhampar berbanding terbalik dengan rasa hatiku Terasa ngilu dan perih dalam hati sana Aku tidak tahu apa-apa yang membuatku sakit hati yang terus-menerus disembuh Senja memerah mengantar siang ke peraduan malam Setelah selesai makan malam aku duduk termangun di kamarku Saat pikiran mengembara jauh terdengar ucapan salam dari luar rumah Karena aku berada di dalam ibulah yang memenjawab dan membuka pintu Mau cari siapa nak? Terdengar tanya ibuku pada tamu yang datang Apa benar disini rumahnya Salwa? Tanya orang itu dari suaranya aku tahu jika dia seorang lelaki Benar disini memang rumah Salwa Ucap ibuku Mari masuklah Ajak ibuku kemudian Rumahku yang terbuat dari anyaman bambu membuatku bisa meninggar dengan jelas apapun yang dikatakan orang Meski di halaman yang sana Perkenalkan Nama saya Mois Saya dari kampung sebelah Ucapan pemuda di luar sana membuatku tersentak Apa aku tidak salah dengar? Benarkah yang datang mencariku pemuda bernama Mois Yang tadi dielukan warga sekampungku? Jika ibu tidak keberatan Bolehkah saya bertemu Salwa? Ucapnya lagi Tentu saja boleh Tunggu sebentar ya Ibu panggilkan dulu Ucapan ibuku terdengar sangat girang Jika benar Mois yang tadi itu yang kini datang Ibuku tentu kegirangan karena menurut semua orang Mois itu pemuda yang tampan serta sopan Dari dalam kamar aku bisa mendengar derap langkah tergesa ibuku Saat tiba di dekatku dia langsung berbisik Cepat ganti baju Dan 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 Ada lelaki tampan yang mencarimu Tapi aku malu Tolaku Ini yang pertama kalinya Seorang lelaki mencariku Tentu saja aku malu dan sangat gugup Tidak apa-apa Kamu hanya duduk dan menemani nyambi cari saja Ucap ibuku Temani aku Liriku Dasar Tunggu Mana bisa begitu Lelaki bernama Mois itu datang untuk mengapili mu Mana mungkin ibu juga ikut duduk bersamamu Jangan membuat ibu marah Cepat nganti baju Dan berhias Akhirnya aku menurut Kucari baju terlayak yang aku punya Menaburkan sedikit bedak dan juga ginco Menyisi rambut dengan rapi Lalu keluar juga menemui tamu lelaki pertamaku Hati berdebar Bahkan tubuhku pun bergetar ketika untuk pertama kalinya Aku duduk satu ruangan dengan seorang lelaki Keramahan ditunjukkan Mois Membuat hatiku kikuk Dan berdebar tidak keharuan menjadi sedikit tenang Mois lelaki yang lembu dan penuh sepan santun Pantas saja banyak wanita yang mengaguminya Yang membuatku bingung dan ragu Mengapa Mois yang tampan serta banyak pengagumnya malah mendatangiku Aku pamit dulu ya pak Besok malam aku datang lagi Ucap Mois setelah cukup lama kami duduk bersama Benar kata ibuku Tak ada yang perlu dikhawatirkan Karena aku hanya perlu duduk dan berbincang saja Iya Jawabku sambil tertunduk malu Setelah berpamitan juga pada ibuku Mois kemudian keluar dari rumah reotku Setelah kepergiannya aku langsung ke kamar dengan hati girang Seperti ini rasanya didatangi lelaki Aku juga tidak menyangka Jika akan diapeli lelaki setampan Mois Malam berlalu dengan tenang Rasa kantuk tak juga mengamperiku Meski kini aku telah berbaring di tikar pandan kusamku Tapi tak sedikitpun lelap mendatangi Bayangan wajah Mois terus menari di pelepuk mata Senyum dan tutur halusnya membuatku selalu berdebar Entah pukul berapa aku terlelap Aku merasa baru tidur sebentar saja Saat azan subuh berkumandang Kebiasaan setiap harinya bangun subuh Begitu pula dengan ibu dan adikku Malah saat aku baru bangun Mereka telah menumis sambal di dapur Ibu dibantu adikku membuat telauk Untuk bekalku mengambil upah memanen padi pagi ini Yang sudah punya pacar Gudarani begitu aku melongokkan kepala di dapur Jangan bilang begitu ah Belum tentu dia mau menjadi pacar Bisa saja dia datang sekedar untuk berteman saja Ucapku lalu bergegas keluar untuk mengambil air wudhu Hatiku memang selalu berbunga-bunga bila mengihat Mois Tapi aku menyembunyikannya itu Aku tidak mau terlalu berharap Karena bisa saja Mois datang bukan untuk mengajak ke pacaran Tapi sekedar bertamu biasa untuk menjadi teman Pagi berlalu dengan cepat Tanpa terasa aku telah berada di tengah sawah bergelut dengan panas dan lumpur Sawah yang kini aku datangi sangat telah berlumpur Hingga saat mengambil jerami yang sudah disabit Kaki terprosok masuk ke lumpur sampai petis Jangan tanya Apakah aku lala menjalani ini semua Tentu aku sangat telah-telah Terbit sebuah keinginan dalam hatiku Bila Allah bergendak memberikanku judul Aku ingin tidak bekerja seperti ini lagi Aku mau tinggal di rumah saja Yang mengurus anak Dan sekedar bekerja rumah tangga Terik mentari telah berlalu Tubuh bersorakirang karena terduh sore telah tiba Bersama dengan itu tibalah waktunya untuk pulang Setelah membersihkan kaki dan petisku di air parit yang mengalir jernih Aku pulang dengan tubuh letih Saat memasuki kampung mulailah aku mendengar bisik-bisik dari setiap orang yang aku lalui Pasti dia menggunakan guna-guna Ucap mereka dengan sinisnya Aku tidak mengerti apa yang mereka maksud Setiap aku berpapasan dengan beberapa orang Maka mereka seling berbisik sambil meliriku Dan saat aku berpapasan dengan seseorang saja Dia akan membuang muka Seolah tidak sudi melihat wajah celeko ini Selama ini aku memang menjadi bahan cemohon orang Tapi bila berpapasan seperti ini selalu ada tegur sapa mereka Walaupun ada saja yang lempel-lempel hinaannya Kali ini aku benar-benar dibuat bingung Karena semua orang berbisik sinis saat aku lalui Hatiku semakin tidak menentu ketika hendak melewati segerombol orang Yang sepertinya sengaja menungguiku Di antara mereka ada Hayati juga tetangga persis di samping rumahku Mereka sedang berkerumun di depan rumah Atun Dan Atun juga terlihat ada di antara mereka Lihat, si Dumu itu Tampangnya kayak kerbau tapi bisa menggatlah laki tampan Tidak seperti orang-orang tadi Yang hanya berbisik Hayati justru berseru saat aku masih berada agak renggang dengannya Jadi ini masalahnya Liriku Semua orang semakin membenci dan menghina aku gara-gara kejadian semalam Aku terus berjalan pura-pura tidak mendengar ucapan Hayati Sepertinya Hayati cemburu Karena muis datang ke rumahku Kini dia marah padaku Meski berjalan lamban karena menghindarinya Tapi tetap saja aku tiba jua di tempat mereka Eh, Salwa Dungu Pelet apa yang kamu gunakan hingga muis datang ngapel ke rumahmu? Tanya Hayati Matanya mendilik marah Aku tidak pernah menggunakan pelet Gerutuhku dengan kesal Kamu tuli ya? Ditanya kok jawabnya malah gerutuan Bentak Atun Kamu yang tuli Tadi aku sudah menjawab Gerutuan lagi Sambil berjalan cepat berlalu dari mereka Aku tidak ingin adu mulut dengan mereka Aku tidak bisa bertengkar Aku tidak bisa berkata terlalu banyak seperti mereka Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And Bye-bye